Prostitusi online dengan menggunakan aplikasi marak bisa digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan penipuan. Seperti yang diuntarakan manajer hotel Amaris, pihaknya kerap menemukan pria sedang menunggu perempuan, bahkan mengaku telah mentransfer sejumlah uang padahal sebenarnya perempuan yang dimaksud tidak sedang menginap di hotel tersebut. Maraknya prostitusi yang bisa dipesan melalui aplikasi, nyatanya tidak selalu berjalan mulus. Sebagian orang ternyata hanya memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melakukan penipuan. Tidak sedikit pria hidung belak yang berniat untuk bersenang-senang malah menjadi korban penipuan. Seperti diungkapkan manajer hotel Amaris, Prio Priono menurutnya pihak hotel kerap mendapati seseorang yang menunggu berjam-jam di hotel. Saat ditanyai pegawai, pengunjung tersebut mengaku sedang menunggu seseorang perempuan yang mengaku sedang menginap di hotel tersebut. Bahkan dirinya telah mentransfer sejumlah uang, namun tiba-tiba kontak perempuan yang ada di aplikasi itu menghilang. Dia mengaku dalam sepekan ada saja korban serupa yang didapati pegawainya. Pihak manajemen sendiri sudah melakukan upaya preventif dan antisipatif, salah satunya dengan menginformasikan aturan soal larangan transaksi prostitusi, miras, dan narkotika. Selain itu, petugas kerap berpatroli digital untuk melacak akun-akun yang menjajakan jasa prostitusi yang mengaku menginap di hotelnya. Jadi tidak semua yang melalui aplikasi online, atau terutama saya sebut langsung lah, mechat, itu memang benar ada di hotel. Jadi tidak semua. Jadi banyak kejadian yang mengaku-ngaku mechat, mengaku-ngaku ada di hotel, tapi tiba-tiba pas sudah ditransfer, orangnya hilang atau kemana. Jadi makanya saya juga benar-benar menghimbau kepada masyarakat, jangan mudah percaya untuk transfer atau apapun dengan yang namanya mechat atau dengan transaksi prostitusi online. Karena banyak sekali kejadian orang ke sini mengaku-ngaku sudah transfer, kemudian nunggu di lobi sudah berjam-jam, ternyata yang ditunggu tidak ada. Artinya ketika dicek pun di resepsi ini, data nama itu tidak ada. Hal senada diungkapkan Ketua PHRI Kota Tasik Malaya, Ajat Setiawa. Menurutnya, Kota Tasik Malaya memiliki perda nomor 7 tahun 2015 tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius. Pihaknya secara moral bertanggung jawab menjaga image hotel yang kerap dirugikan hal-hal semacam itu. Hal yang sedikit ini, jadi akhirnya waktu itu terbawa semua nih. Misalkan ada yang memang tidak dipungkiri bahwa memang misalkan kalau ada yang satu hal yang melakukan yang tidak baik, tapi kan semua waktu itu terbawa. Terbawa imasnya. Ajat menambahkan, tidak ada keuntungan sedikitpun dalam memfasilitasi praktik tersebut, hal itu justru merusak citra hotel. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pembinaan dalam memberantas praktik prostitusi online yang kerap mencatut hotel. Terima kasih.